Intro Bapak Ibu dan Saudara semua puji nama Tuhan, Shalom Sangat senang bisa menyapa Jemaah Tuhan lagi Ini adalah kesempatan yang baru, anugerah yang baru untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara semua, beberapa hari yang lalu Kita sudah memperingati momentum kenaikan Tuhan Yesus ke surga Lalu kemudian dalam waktu dekat kita akan memasuki momentum Atau merayakan pencurahan roh kudus atau pentakosta Kemudian pertanyaannya adalah apa hubungan antara kedua peristiwa ini Antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan pencurahan roh kudus Hari pencurahan roh kudus atau pentakosta dimaknai juga sebagai hari Dimana gereja Tuhan lahir dan menandai zaman gereja di perjanjian baru ini Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kristus adalah kepala sedangkan gereja adalah tubuhnya Seperti yang dikatakan di dalam kolose pasal 1 ayat yang ke-18 Ialah kepala tubuh, yaitu Jemaat Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu Bapak Ibu dan Saudara semua firman Tuhan ini mengajarkan sekali lagi bahwa Kristus adalah kepala tubuh yang adalah gereja Dengan kata lain, tubuh Kristus atau gereja punya satu kepala, yaitu Kristus Apa maknanya dan apa maksudnya buat kita semua Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Kristus menjadi kepala gereja Kita sepakat bahwa gereja tidak hanya bicara tentang organisasi atau denominasi atau gedung Tetapi gereja adalah orang yang percaya Maka Kristus menjadi pusat kehidupan orang yang percaya Kalau masalahnya tangan atau kaki atau badan kita tidak ada dalam tubuh Maka tubuh itu masih hidup Tetapi tubuh tidak akan bisa hidup tanpa kepala Ini menunjukkan bahwa Kristus menjadi pusat atau bagian yang terpenting di dalam tubuh Menjadi pusat kehidupan Tetapi juga di dalam kepala itu juga ada pusat pemikiran Ada kehendak di sana Ada pemikiran kemauan yang ada di sana Seharusnya Kristus juga dijadikan sebagai pusat kehendak, keputusan, dan pemikiran dalam kehidupan orang yang percaya Tetapi juga implikasi yang lain adalah Kristus menjadi yang unggul dikatakan di sana Digambarkan seperti dalam teks ini Yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati Kemudian dia utama unggul atas segala sesuatu Kristus bukan hanya menjadi pusat Tetapi dia menjadi raja, menjadi tuan Menjadi yang utama di dalam gereja Kristus bukan hanya unggul atas kehidupan kita Tapi percayalah, yakinlah, ketahui lah Bahwa Kristus juga unggul atas segala sesuatu Apa segala sesuatu itu? Semua ciptaan dan semua hal di alam semesta ini Kristus lebih unggul daripada pemerintah Kristus lebih unggul daripada negara kita Kristus lebih unggul daripada planet kita Kristus lebih unggul daripada tata surya kita Kristus lebih unggul daripada galaksi kita Dan juga Kristus lebih unggul atas segala ciptaan Baik yang di surga maupun yang ada di dunia Segala sesuatu yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada Kristus lebih utama dari segala sesuatu Betapa kita harus menyadari sebagai tubuh Kristus untuk terus memuliakan dia Untuk terus menjadikan dia pusat Untuk terus menjadikan dia pemimpin di dalam kehidupan kita Pertanyaan untuk kita semua Supaya kita bisa membawa keyakinan ini dan prinsip ini di dalam kehidupan kita sehari ini Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Untuk menjadikan Kristus sebagai kepala Pusat pemimpin dalam kehidupan kita di hari ini Bukan kita yang memimpin kehidupan kita Bukan orang lain atau nafsu kita Atau apapun yang menjadi pusat dalam kehidupan kita Tapi bagaimana caranya supaya Kristus menjadi pusat kehidupan kita di hari ini Mari kita berdoa Terima kasih untuk kemurahan dan kasih Tuhan Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami Dan kami mensyukuri atas karya Tuhan yang hebat Sehingga Kristus layak ditinggikan dan dimuliakan Kristus sebagai kepala gereja yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kami Berkatmu dan anugerahmu kiranya menyertai kami di sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!